Halo, Assalamualaikum, Amitofa, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu, Salam Sahyang, yaitu Sahabat Eang. Tidak lupa para netizenku yang tercinta diganjil mestri yang ucapkan, I love you full. Oke, abang-abang ini datang ke sini mau apa? Saya sedang mau meritualkan Lala. Lala siapa tuh? Yang kecil itu? Yang lucu tuh loh? Yang mengemaskan? Iya, namanya Lala Sabira. Oke? Lala Sabira itu orangnya lucu, pintar, mengemaskan. Iya, cocok betul. Itu bagus. Jadi Lala sendiri ini memang dia mempunyai indigo. Anak ini lucu, pintar, ya. Apapun yang dipertanyakan sama orang tua selalu bisa menjawab dengan kepolosannya. Jadi polos tapi benar, kadang ada yang lucu, gitu ya. Jadi sangat sayang kalau anak sekecil ini ada yang mengunang-unai. Itu nggak benar banget, nggak manusia banget ya. Mungkin iri dengan orang tuanya. Janganlah anak kecil ini yang menjadi korban. Itu. Oke, mungkin Mas Andre atau Mbak Tirana mau tanya. Monggo silakan. Ini kita sedang meritualkan. Ini ya ada sesaji, ada buah-buahan, tujuh macam ya. Tiga-tiga, ada jajanan pasar. Ini yang terpenting adalah bubur sengkolo dan bubur pancowarno. Karena kami meminta kekuatan, yaitu saudara si Ji, empat kali mau pancer dari tubuh Mbak Lala sendiri. Sekarang kan yang sebagai ini bisa membantu si Lala biar nggak sakitnya cepat hilang, didoain gitu lah. Iya, iya. Kami berdua ya, sama Mbak Yani ini ya, kebetulan dia juga indigo. Indigo dia tahu sesuatu gitu. Jadi kadang saya sering tanya sama dia, gimana kalau menurut kamu ya? Iya, iya si Eyang. Apa, kasihan kan? Iya, kasihan banget. Kasihan banget. Terus gimana Mbak? Harusnya kita meritualkan untuk apa? Untuk mendoakan dia, semoga cepat dia sembuh. Kasihan kan anak kecil tuh. Iya, betul banget ya. Jadi semua seluruh Indonesia yang pernah melihat tayangan si Lala, pasti mengemaskan. Sayang, ya. Anak sekecil itu sudah pinter. Ngejawab papa-papa bisa, ya. Tetapi ini juga atas andil bapaknya, ya. Bapaknya itu di belakang layar, ya. Yang membuat si Lala menjadi seperti ini. Itu kita jangan lupa, ya. Lala pinter. Tapi kalau tidak ada yang mengarahkan, ya nggak bisa seperti ini. Di belakang layar ini, ada seorang bapaknya yang ikut pegang peranan, ya. Jadi Lala bisa semacam ini. Tetapi, tentang santet yang mengenai anak sekecil ini, biasanya, ya. Anak yang masih suci ini jarang terkena, ya. Ini adalah mungkin iri dengan bapaknya. Bermasalah dengan orang tuanya. Anak ini kena, tetapi seharusnya tidak kena. Karena dia indigo. Dia istilahnya, tahu sebelum winarah, sebelum kejadian. Seperti itu, ya. Tapi semoga, Lala ku sayang, anakku, ya. Yang lucu, yang mengemaskan, cepat sembuh, ya, sayang. Dari Eyang. Eyang ini memenginikan ini. Kepengen Lala tampil lagi, ceria lagi, ya. Eyang suka ketawa sendiri kalau ngelihat kamu. Jangan sampai kehilangan power kamu. Ayo, lawan. Lala the best, ya. Jadi, Lala harus punya semangat yang prima. Lala jangan terpengaruh. Wah, kena guna-guna ini, ini. Enggak, gue punya Tuhan. Lala pinter sembayang, pinter ngaji, ya. Jadi, Eyang percaya banget deh, kuasa Allah adalah mujijat untuk Lala, ya. Lala Safira sayang, Lala harus bangkit dan the best, ya. Bagaimana menurut Mbak Yanni? Harus bangkit, biar dia ceria lagi, biar dia bisa bermain. Kan anaknya lucu banget, gitu. Iya, iya. Iya, betul. Eyang sekarang ritualnya mau dimulai atau gimana? Iya. Aku akan membakarkan dupa. Membakarkan dupa tiga. Aku akan menyebutkan, ya, dengan kejawen, ya. Karena Eyang seorang praktisi kejawen, ya. Eyang mempergunakan bumbu rampe atau sesaji semacam ini, ya. Ini namanya sesaji, sajen. Sajen ini untuk leluhur kita, yang satu adalah untuk tubuh Mbak Lala sendiri, ya. Ini adalah kakang kawah adi hari-hari. Nanti di dalam ritual itu aku akan jelaskan. Oke. Mungkin Mbak Yanni agak kesinian. Jadi, seperti ini, kita akan berdua bersama-sama menyambayangkan Mbak Lala, ya. Kita bersatu padu agar Mbak Lala itu tetap eksis, ya. Karena anak ini sangat luar biasa. Kebetulan Eyang ini adalah sesepuh di FKPPAI dan wakil ketua umum di bidang kebudayaan, ya. Dan di SI, spiritual Indonesia, Eyang adalah sesepuh. Dan Eyang di Bidadari, ini onernya. Apalagi di Padepokan Gunung Lawu, ya. Yang ada lembatnya Bayu Kendeng, apa-apa segala itu. Ini Eyang onernya. Dari tahun 98, yang sudah keliling Indonesia dengan Padepokan Gunung Lawu, disponsori oleh Jawa Post Group. Oke. Sekarang kita akan meritualkan, yaitu Lala Safira, agar Lala terhindar daripada Malapetaka. Aku akan mulai, nanti kita bergandingkan tangan, ya, Mbak Yanni. Aku akan mulai, nanti kita bergandingkan tangan. Terima kasih. Lala Safira. Kesembuhan. Dining Allah sing, gurung tumibu ing badan saliro. Sumingkir saking kersanning Allah. Yahuh Allah, Yahuh Allah, Yahuh Allah, Yahuh Allah, Yahuh Allah. Kakang kawah adi, hari-hari siji, telupapat, kalimau pancer. Kakang bareng lahir sedina suni. Sing liwat margo ino, lanwan margo ino. Melebuo ku garbadi jabang bani Lala Safira. Aku njaluk pitulunganmu. Lala, Lala, Lala. Sembuh kamu dari gaib. Sembuh dari Malapetaka. Sembuh, sembuh, sembuh. Sembuh karena kuasa Allah. Yahuh Allah, Yahuh Allah, Yahuh Allah, Yahuh Allah, Yahuh Allah. Duh Gusti Pengeran Engkang Mohokwoso Kawuloh Komorate Dumateng Paduka Gusti Nyumun Tumuruneng Bajabocero Anyam Drauno Dipun Paringi Cucu Kawuloh Lalah Safira Waras Sokot Samberkolo Deneng Kolaseng Gurung Tumiboeng Badan Saliro Sumingkir Saking Kersaning Allah Ya Hu'allah Ya Hu'allah Ya Hu'allah Ya Hu'allah Ya Hu'allah Ya Hu'allah Ritual kita Mendoakan lalak Kita sambil meditasi Sejenak Ya Agar lalak membuat Mempunyai power kembali Energi kembali Karena Sekarang sih aku lihat Sudah agak lumayan Ya Sudah ceria kembali Gak seperti kemarin Ya Kalau Ya Allah itu gak tidur kok Ya Allah itu ada Ya Jadi jangan takut sayang ya Yang mendoakan kamu Terus Disini ini aku terangkan Ini adalah bubur Panco Warno Dan bubur Sengkolo Serta bunga Dan sesaji ini Ini yang harus pokok Kalau kejawen Karena ini adalah Kakak kawah Adik Ari-ari Kenapa yang katakan begitu Ini saudara kembar kita Yang sama persis Mukanya seperti kita Ada yang rupanya Seperti kita Tapi hitam Ada yang putih Ada yang merah Ada yang kuning Ada yang hijau Kalau zaman dulu Ini selalu ada Ya Dan ini adalah Hitam Adalah lambang Daripada kekuatan Kalau seorang istri Lagi ngandung Lagi melahirkan Dia pakai kekuatan geden Karena Tidak ada Namanya Operasi sesar Pada zaman dulu Kekuatan tanpa nalar Kekuatan tanpa nalar ini Kemudian Disambung Pecah air ketubah Yang warnanya putih Yaitu Banyukowo Ini Banyukowo Atau air ketubah Ini lambang kesucian Atau sufi Karena manusia Terbuat daripada air Ya Setelah putih Lahirlah jabang bayi Yaitu merah Merah lambang Daripada energi Lambang angkara murga Lambang daripada Kekuatan Itu merah Setelah merah Barulah kuning Kuning Adalah lambang Daripada placenta Atau ari-ari Dimana Kalau ari-ari ini Adalah kuning Ini Kalau ibu-ibu Zaman sekarang Dia tidak memperdulikan Dibuangkah Dilarungkah Tidak ini Kalau orang dulu Mesti ditanam Ya Kalau kanan Biar anaknya itu Tidak kidal Kalau tanam sebelah kiri Anaknya pasti kidal Badminton Nulis pakai tangan yang kiri Tetapi Kalau dilarung Di sungai Anaknya sekitaran Indonesia doang Tetapi Kalau dilarung Di lautan Anaknya mesti Menyeberang pulau Ya Itu Kalau sudah gedenya Percaya Percaya gak percaya Kakak saya sendiri Yang kata ibu saya itu Ari-arinya dilarung Ke Apa namanya Ke Pantai ya Ke Segara Itu Kakak saya sampai sekarang Hidupnya di Australia Ya seperti itu Mau percaya Boleh Enggak boleh Kalau aku ditanam Makanya cuman di Indonesia doang Gitu Jadi inilah kekuatan Kemudian setelah placenta Yang warnanya kuning Ini lambang daripada kekayaan Ya Kemudian hijau Hiduplah di dalam alam Dan manusia sendiri Hidup di dalam alam ini Ada Merah ditumpuk putih Putih ditumpuk merah Itu adalah Darah manusia Darah merah dan darah putih Tidak boleh Saling Berjauhan Dan mereka selalu jadi satu Kenapa Salah satu kurang Daripada Darah merah atau darah putih Berpenyakit Darah putih Lekulmiah Ya Jadi kita harus Seimbang Same Dalam kata-kata Hidup ini Menetralisir Itu aja Jadi inilah Doaku kepada Lalaku tersayang Lala Safira Mesti mendengar Yang Kuat Dan bangkit Ya Ceria Dan tetap Exis ya sayang Maju Ayo Semangat lala Semangat lala Oke Ya itu doa dari ayammu Yang ucapkan Salam sahyang Sahabat ayam Dan I love you full Bye Wassalam Um Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.